Kader Partai Gerindra meminta Sang Ketua Umum Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Namun Prabowo baru akan putuskan kembali maju di Pilpres 1 atau 1,5 tahun sebelum pemilihan presiden 2024. Kader Partai Gerindra meminta Ketua Umum Prabowo Subianto agar maju kembali di pemilihan presiden tahun 2024. Permintaan ini disampaikan kader DPD dan DPC Partai Gerindra dalam Kongres Luar Biasa di Hambalang Bogor Sabtu kemarin. Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Buzani, Prabowo akan memutuskan permintaan kader tersebut 1 atau 1,5 tahun jelang pemilihan umum 2024. Terhadap permintaan yang terakhir ini tentang majunya beliau menjadi calon presiden di tahun 2024, Pak Prabowo tadi dihadapan KLB mengatakan bahwa tentang hal tersebut akan diputuskan 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum pemilihan presiden. Beliau akan berkonsentrasi terhadap penataan kelembagaan partai, beliau akan berkonsentrasi terhadap tugas yang diberikan oleh presiden sebagai menteri pertahanan, dan beliau akan berkonsentrasi terhadap kerja-kerja politik lainnya. Sejauh ini, jumlah lembaga survei menyebut rektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden masih tinggi. Terbaru dari Akuratpol, hasil survei rektabilitas Prabowo sebesar 12,7 persen. Dari Bogor, Jawa Barat, di Saabora, Eri Rebeka, Vildan Awliya, AYUS melaporkan. Terima kasih.